Pemerintah Pemerintah Sehingga dapat menimbulkan kecemburuan Di tengah masyarakat Menurut data tahun 2011 Indonesia memiliki 40% penduduk Dengan status ekonomi termiskin Namun data ini harus terus Diperbaharui secara berkala Agar target penerima bantuan Bagi warga miskin menjadi tepat sasaran Pemisah dalam diskusi kita pagi ini Kita akan membahas mengenai Data warga miskin Sudah hadir bersama saya di studio Yaitu Soni Hari Harmadi Yang merupakan kepala lembaga demografi Universitas Indonesia Dan juga Dr. Suryamin Kepala Badan Pusat Statistik Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian Apa kabar? Sehat? Yang penting kita sehat dulu Pak ya Kalau orangnya sudah sehat Negara bisa lebih sehat gitu kan Tapi Pak Soni ini katanya mengkritisi Soal data yang dilansir oleh Pak Suryamin Gimana coba saya minta komentar Anda dulu Pak Soni Ya jadi ketika pemerintah akan melakukan intervensi Pemerintahan baru ya Mereka tidak punya data yang termutakhirkan Tapi kok milih kata intervensi kayaknya galak banget nih Oh ya Karena pemerintah kan pasti mengacu kepada data Badan Pusat Statistik Betul Jadi sebetulnya ketika pemerintah akan melakukan program perlindungan sosial Hal yang paling utama dan pertama adalah ketersediaan data yang akurat dan bisa dipercaya Nah kemudian ternyata data yang tersedia terakhir adalah data PPLS tahun 2011 Program pendataan perlindungan sosial Sebetulnya memang PPLS 2011 itu sudah dimutakhirkan di 2013 Melalui yang namanya musyawarah desa dan musyawarah kelurahan Tapi sayangnya tidak dilakukan oleh seluruh daerah Sehingga data tadi itu timpang gitu ya Artinya ada yang sudah dimutakhirkan ada yang belum dimutakhirkan Menggunakan menurut pengamatan Anda apakah data yang 2011 atau yang sudah dimutakhirkan 2013 Harusnya 2013 yang sudah dimutakhirkan tadi Tetapi tetap saja data tadi pasti akan mengalami banyak perubahan kenyataan di lapangan Nah akhirnya pemerintah sekarang tidak punya data yang betul-betul valid Ketika akan melakukan misalkan program simpanan keluarga sejahtera Kartu Indonesia Pinter, Kartu Indonesia Sehat Pemerintah dihadapkan pada masalah data tadi Padahal di 2014 pemerintah tadinya sudah berjanji akan melakukan PPLS 2014 Pak Sony Anda tahunya bahwa pemerintah menggunakan data yang sudah tidak valid atau 2011 itu dari mana? Tidak ada Bisa saja mungkin ada kemiripan data gitu kan? Namanya penduduk miskin atau 40% penduduk dengan status ekonomi paling rendah Itu pasti terjadi dinamika dong Ada yang tadinya masuk kelompok paling bawah, dia naik ke atasnya Atau di atas turun gitu ya Di atas turun Ada yang miskin abadi gitu ya Ya seperti itu, akan ada dalam 3 tahun terakhir Kalau tidak ada perubahan berarti intervensinya pemerintah gagal dong Oke Pak Suryamin yang harus menjawabnya, bagaimana Pak? Oke saya ingin menyampaikan dulu bahwa data kemiskinan yang dikeluarkan BPS itu ada 2 Mas Donny Yang pertama adalah data kemiskinan makro, itu yang biasa kita rilis pada bulan Maret dan bulan September Iya, setahun 2 kali Setahun 2 kali Biasa kita survei dari hasil Susena, survei sosial ekonomi nasional Ini yang terakhir, yang Maret 2014 dengan jumlah penduduk miskin 28,28 juta dan persentasinya 11,25 juta Kemudian yang kedua, kita juga membangun data mikro untuk keperluan bantuan sosial Nah ini yang kita lakukan, yang terakhir itu yaitu PPLS 2011 program Data mikro ini Pak Suryamin pengumpulan datanya secara berkala, berapa lama? Nah ini untuk data mikro ini yang sudah kami lakukan, ini sebenarnya pengumpulan data mikro ini instruksi dari waktu 2011, instruksi dari Pak Wapres langsung Karena memang ini di luar kegiatan rutin BPS Dan ini memang sudah kita lakukan 3 kali, 2005 dengan namanya PSE, Pendataan Sosial Ekonomi Kemudian 2008 itu sudah beralih dengan nama PPLS, Pendataan Program Perlindungan Sosial Dan dilakukan lagi pada tahun 2011, jadi yang sudah kita lakukan 3 tahun sekali Jadi pada tahun 2011 kita lakukan pendataan program perlindungan sosial Di mana pemerintah melalui Pak Wapres, menginstrusikan BPS Untuk mendata 40% terbawah dari penduduk Indonesia yang kira-kira jumlahnya 62-63 juta rumah tangga Hasil sensus penduduk 2010 Jadi ini memang dari populasi Tujuannya waktu itu untuk apa Pak? Ya untuk membangun basis data terpadu yang mikro, itu yang tadi saya katakan Ada kaitannya dengan IKTP nggak saat itu? 2011 Ini untuk program perlindungan sosial Jadi dibangunlah 40% terbawah Diambil data dasarnya dari sensus pendudukan Karena kita punya sensus pendudukan itu memang complete enumeration ya Data populasi Kemudian di match dengan hasus senas Kemudian dengan data podes dan lain sebagainya Kita lakukan penghitungan Pengeluaran Pengeluaran rumah tangga Maka kita hitung dengan satu model gitu Sehingga kita bisa men-sort Dari yang tertinggi pengeluarannya sampai dengan yang terbawah Yang terbawah itu yang termiskin Dipotonglah 40% terbawah menjadi basis data terpadu untuk berbagai program perlindungan sosial Dan hasilnya ini sekitar 25,2 juta rumah tangga loh Nah ini dengan setelah kita Kita hitung dari hasil sensus penduduk Kita hitung pengeluarannya Kita verifikasi di lapangan 2011 itu Kita verifikasi di lapangan Bahkan tahun 2011 ini BPS melakukan verifikasinya Pendataannya itu Dengan metode yang hasil perbaikan Ini yang dimutakhirkan datanya di 2013 Nah 2011 dapat 25,2 Kemudian diserahkan kepada TNP2K Karena TNP2K bersama-sama dengan KL terkait Akan menggunakan basis data terpadu ini Yang sudah bersih Yang sudah hasil verifikasi Hasil penyisiran di lapangan Ini untuk berbagai kegiatan Berbagai program Program sosial Program pendidikan Ini juga yang dipakai untuk PSKS Yang digunakan Dari situ pemerintah menentukan 15,5 Juta Ini yang digunakan Nah ini TNP2K Yang menentukan 15,5 Oh oke Jadi Bapak menyerahkan data saja Data dasar yang 25,2 Yang menentukan berapa besarnya Yang mau dijadikan sasaran program Itu pemerintah kan Pemerintah karena disesuaikan dengan program-program Ini begini Biar tidak simpang siur Nanti kesannya seolah-olah BPS ini tidak kerja BPS ini tidak valid datanya Padahal data sudah diserahkan Tapi kan anggaran itu kan Yang menentukan juga pemerintah Pemerintah yang punya skala prioritas Mau dipakai 25 juta Semua data itu Atau cuma 15 Nah ini kan sebenarnya ada miscommunication Bagaimana? Benar Mas Doni Jadi gini Data yang diserahkan oleh BPS itu Namanya PPLS Betul Diserahkan kepada TNP2K Diolah lagi Itu namanya basis data terpadu Ya Terus kemudian Mereka mengolah laginya Apa ada perubahan data? Menentukan ranking di setiap daerah Untuk menentukan ranking Tapi tidak merubah angka atau statistik Dalam data kan? Tidak Tidak Sama sekali Semuanya diambil ya Waktu itu sih Kalau gak salah 42,5% Tetapi kemudian yang 2,5% Dihilangkan jadi 40% Nah 40% ini sudah sangat besar 40% dari penduduk Indonesia Dan itu data by name by address Semuanya lengkap Nah cuma begini Ada proses politik Yang akhirnya menentukan bahwa Anggaran untuk program perlindungan sosial Hanya mencakup meng-cover 15,5 juta Padahal datanya ada 25,3 juta Berarti ada sekitar 10 juta Yang belum ter-cover Tidak akan masuk di dalam program Nah karena datanya belum di-update Apa yang terjadi? Di antara yang 10 juta itu kan Ada yang di bawah Ada yang di atas Ada yang masuk Keluar masuk Dan seterusnya Sehingga Bisa jadi kita salah Ini kan Nih Misalnya 25 juta Rankingnya sekian Terus kita ambil hanya 15 juta Padahal rankingnya bisa berubah-berubah Yang dulunya memang harusnya menjadi sasaran program Sekarang mungkin sudah berubah Artinya yang 10 juta ini kan Karena terbatas Harusnya yang masuk di 15 juta sisanya Yang sudah tidak perlu dibantu Masuk ke 10 juta ini kan Betul Berarti kita tidak boleh mengatakan BPS ini datanya nggak valid Pemerintah sendiri yang menentukan skala prioritas Yang sebenarnya kurang tepat Tapi kan ini terkait dengan politik anggaran Kan dengan DPR yang menentukan Berapa anggaran untuk perlindungan sosial Lah kalau anggarannya tidak mencukupi Untuk 25 juta Akhirnya dipilih lah Ini seperti sistem kuota Kayak haji aja ya Iya Hanya 15 juta Oke 10 juta tidak Ini semakin menarik Tapi janganlah BPS kita selet-selet Kerana politik ya Iya-iya Bukan Kita lanjutkan di segmen berikutnya Bapak-bapak sekalian Kita berikut dulu Pemirsa kami segera kembali sesaat lagi